Kata-kata lu yang ada di kubu lu apa aja? Youtube Tadi kan tulisan Cina tuh tulisan apa namanya? Itu tulisan goblok Coba itu yang itu lagi podcast Tuh podcast Harta dan tata Jelek gak apa-apa Asal banyak duitnya Duit yang penting apa Harta dan tata Kalau gak ada harta udah jelek Bertingkah, meti aja Apa sih? Hai guys, kembali lagi bersama aku Rike Sensi di video kali ini Agak sedikit unik Jadi aku berada di sebuah villa Bareng-bareng, kenapa? Soalnya keluarga Santoso lagi ngumpul nih Yooo Ya, nih Nyonya besar ya Nih, ada Nengeli Nengeli Welcome to Bali ya Yoi Kapan sih lu dateng ke Bali? Dua hari lalu ya? Dua hari lalu ya? Dua hari lalu ya? Dua hari lalu Ada Helen Ada Grace Ada Glenn Rami pokoknya dan Ada satu lagi nih Nih Ada Bobon Santoso Ya Dan juga Siska Kita akan menggila ya Jadi tahun lalu kita pernah ngumpul bareng Di Villa Angel ya Ya, masih inget ya Setahun yang lalu kayaknya ya Iya 3 bulan yang lalu Memang kagos Setahun kayaknya Setahun yang lalu Sekarang kita ngumpul lagi Aku sewa sebuah villa Ini ada 4 kamaran Dan Ada kolam renang pribadinya Kita akan party ya Party Nah, kali ini ngumpulnya Ada lagi satu member nih Namanya adalah Gio Santoso Umurnya baru 4 bulan Bon, ngapain Bon? Kasian Boduh-boduh Ini orang paling boduh Kenapa mau pakai pompa? Nggak ada pompa Kita bikin kayak vlog yang dulu kita bareng Tahu nggak? Yang di Villa dulu itu Original Original vlog Boleh ngapain lo Bon? Lu bawa minuman ya? Kasian nih Kasian Jangan ada ngobrol Lagi ini Kerjain Si Gio ya? Itu ilernya enak tuh Ini ilernya mantap nih Ilernya, ilernya Boleh-boleh, ilernya Gio nih Cepain Gimana? Oh manis? Kayak mozzarella ya? Kayak mozzarella Kayak liquid yang gue keluarin Tahu nggak? Manis-manis gitu The suns Oke, akan kutunjukin dikit Layout dari Villa ini Yang kita sewa Sebenarnya Villa ini Boleh dibilang Sangat murah Yaitu harganya 100 dolar ya Atau sekitaran 1,4 juta per malam Nah ini juga karena Diskon pandemi ya Private pool Nih Glenn lagi berenang Gimana Glenn? Mantap? Woi Pokoknya ini luas banget ya Terus di sebelah sana tuh Ada tempat buat nongkrong Nih Buat nongkrong Ngopi-ngopi Berjemur Ini villanya luas sih Ya Bagusnya luas banget Ini tempat buat berjemur juga Banyak banget Oke Ini kamar pertama Ini kamar yang Aku pilih Terus Disini kamar kedua Ini kamar keduanya Ini satu kamar Ini peletnya Dan juga bisa ditolak kumbung Disini ada ruang namunya Gede banget Aku sengaja pilih tempat ini Karena gede banget ya Bisa bentuk-bentuk Makan bareng semuanya Karena meja super gede Terus ada tempat buat Nyantai, hiburan, nonton TV Terus ini ada kamar lagi Satu Dan satu lagi Sebelah sana Jadi total ada empat kamar ya Ini villanya Lebih Kayu Jadi lebih apa sih Kalau di istilahnya Food vlogger Traveler Lebih Cozy 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 Kayu Desainnya Ini Bukan Ada Dan atasnya Oke Bagus buat ngumpul-ngumpul Sip 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 Nilan Kita baru masuk sekarang Baru check-in Bentar lagi Kita akan Makan dulu kali ya Gossip dulu dong Gossip Ya udah Panas hari ini panas banget Keringetan Ini kebetulan doang Ini baju putih semuanya Iya Gress Hi Gress Miam Ini siapa Anggap pedigi Anggap pedigi Glen Seru gak Seru gak Glen Seru Happy gak ji ya Anakku Jalan-jalan Udah bisa ini Apa namanya Baik Balik badan Terlengkap Ayo Ayo Balik Balik Hah Ngeliat Sama aja Dengan nih Gak fokus ya Balik Balik Wah Happy Happy Boy Happy Happy Wah Jagoan Jagoan Wah Hebat ya Halo Gio Ayo Gio Ayo 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 Dan Gio udah jago berenang ya Nanti kita berenang ya Uh guys Gila Di Bali ini lagi Panas-panasnya ya Setiap hari panas banget Lagi musimnya Lagi musimnya Mengenai sengaja Cari villa yang ada kolam berenang Biar bisa berenang Keringetan seharian Oke deh Nanti kita mau main Berenang-berenang ya Udah lama gak bikin video Agak sedikit kaku guys Udah sebulanan Coba di bawah acara Kenapa gak bikin video pak Males Udah jaga anak sih Terus Ribet sih sebenernya Bawa anak Dateng aja tuh Bawa barangnya banyak banget Satu mobil full Dan juga Kan zaman pandemi gini Kontennya banyakan ya Review-review villa Staycation kan Staycation pun kita ribet Bawa anak Kadang Apa ya Gio-nya gak betah Di apa Di villa Ataupun di hotel Duntun tuh cocok gitu Kadang dia nangis-nangis Dan kita gak enak Kalau nangis-nangis Teriak-teriak Kalau misalnya di hotel kan Sebenernya ganggu ya Kalau di villa sih gak apa-apa Kasih aku waktu bentar Untuk Nijaga anak dulu Nanti kalau anaknya udah agak Bisa udah agak santai Untuk dilepas Pasti bikin video kok banyak Gimana Seru gak Gimana Ada mau moving Mau moving Mau moving Mau moving Mau moving Seru gak Berenangnya Berenang sendiri Kasian nih Ini baru masuk Check-in villa Langsung berenang siang-siang Pinter sih Gimana selamat menikmati kacamata-kacamatanya lepaskan Yeay Jio juga mau berenang ya Mau berenang Oke sinar mataharinya dari situ Halo ini Ibu-ibu satunya lagi Jaga anak Nggak bisa happy-happy dulu Nggak bisa guys Nggak bisa happy-happy Anaknya ada mau bobo ya sih Mau bikin doang Bobo dulu Aduh Kasian ya Makanya ini guys Kenapa aku jarang mau bikin staycation Itu sebenernya ribet Di belakang kamera tuh kayak gini Berantakan semua guys Kita udah dandan cantik-cantik ya Terakhir maka baju tidur Bobo ya Bobo Mami papi mau party Mau mabok Bon boring Bon Udah kayak beach club Aduh 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 Kasiat nih Yang ini ibu-ibu Ngasuh anak dulu nih Oh iya dong Hehehe 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 Biasanya itu bisa tidur Kita lihat ya Tidur lah nak Deddy mau party Aduh Yo te traigo esta bomba Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anak bangunan, anak bangun. Guys, ini sebenarnya sih nggak pada mabok. Ini cuma gaya-gaya doang. Minum dikit pura-puranya. Sampai jumpa. Nambahnya di luar menggila. Kok minum itu jadinya? Kok minum itu? Kita dibalik layar. Aslinya mah kita minum ini. Baila, baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Para siempre.